News NK Rupawan, Silapurnama, selalu terlihat menawan di program fokus. Inilah fokus malam selengkapnya. Kita ingin informasi yang pertama, angin puting beliung menerjem kecamatan Soekaresmi Kabupaten Pandeglang. Akibatnya 29 rumah, musola dan 1, taman kanak-kanak di desa, sidang bukti, rusak berat. Akibat terjalan angin atap rumah bahkan terlempar hingga puluhan meter. Tensitas tinggi yang mengguyur wilayah pengandaran dan ciamis Jawa Barat menyebabkan sungai meluap hingga merendang pemukiman warga dan ratusan hektare area pesawahan. Akibatnya warga terancam gagal panen karena ladang mereka masih tergenang air banjir yang belum surut. Ilang saat banjir bandang menerjang, desa kepulungan Pasuruan Jawa Timur ditemukan sudah tidak bernyawa. Jenazah nenek dan cucunya itu langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada kamsiang. Pemakaman puncak membuat debit air sungai Ciliwung di Bendungan Katulampau Bogor meningkat hingga ketinggian 1 meter atau pada status siaga 3. Warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung dibinta bersiaga. Di kawasan Sleman, Yogyakarta terlihat normal. Kendati mereka dibayangi rasa khawatir terkait akan kondisi Gunung Merapi. Hingga kamis pagi guguran Lava Pijar masih terus terlihat. Dalam Jawa Timur, terdapat sebuah perahu yang dijadikan ambulans khusus untuk mengangkut jenazah warga kepulauan meski ukurannya tergolong kecil. Ambulans perahu ini sangat bermanfaat bagi warga kepulauan. Teroris jaringan Jemaah Ansarud, Tawah atau JAD, diberangkatkan ke Jakarta dari Makassar untuk menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Sebelumnya para tersangka ditahan di Polda, Sulawesi Selatan. Dan dari pemeriksaan awal, sebagian dari para tersangka merupakan mantan anggota Laskar Front Pembela Islam. Terima kasih telah menonton!